Halo teman-teman semuanya, di cerita kali ini kakak berdua akan bercerita mengenai buaya. Ada sebuah cerita tentang buaya, kita akan mendengarkannya bersama-sama. Jodulnya adalah Buaya di Seram Yang Sayang Anak. Seekor buaya asyik bermain di sungai, badannya besar dan panjang, ia siap mencari mangsa. Buaya itu menyelam kesana kemari, ia sangat lincah, berenang di dalam air bersama hewan-hewan yang lain. Lalu tiba-tiba ia siap menertam seekor ikan. Ada ikan kecil yang malang yang tak dapat melarikan diri. Tolong, tolong ada buaya yang ingin memakanku, aku takut, aku takut. Begitu ceria ikan, ketika buaya mengikutinya dari belakang dan bersiap memakannya. Aku punya didi yang kuat dan tajam. Dengan didi ini, aku dapat mencapai-capai mangsa ku. Begitu kata si buaya, menakuti ikan kecil. Pada siang hari, buaya naik ke darat. Oh, enak sekali berjemur ke bawah sinar matahari. Tubuhku menjadi hangat. Kata buaya sambil berjemur di pinggir sungai. Seekor induk buaya ingin bertelur. Dia menuju ke pinggir sungai. Setelah bertelur, induk buaya menutupi telur-telurnya. Tentu, dia menutupinya dengan pasir dan dedaunan kering. Kini, telur-telur buaya telah menetas. Ayo, ikut mama jalan-jalan sayang. Ajak mama buaya. Induk buaya kemudian memasukkan bayi-bayi buaya ke dalam mulutnya. Wah, seru sekali. Anak-anak buaya kegirangan. Seru induk buaya kepada bayi-bayinya yang lucu dan mungil. Beberapa ekor ikan yang telah ia tangkap diberikan kepada anak-anaknya. Asyik, asyik. Kita akan makan ikan. Kita akan makan ikan. Seru anak-anak buaya kegirangan. Hei, itu apa mama buaya? Itu apa? Bentuknya aneh, berwarna putih, kakinya panjang, bisa berjalan di air. Tanya anak buaya. Itu namanya burung bangau. Burung-burung juga santapan desat untuk kita. Kata induk buaya menjelaskan. Buaya juga berburu mangsa di darat. Ayo kejar aku. Teriak seekor kancil menggoda buaya. Sayangnya buaya tidak bisa berjalan cepat di darat. Di kebun binatang, buaya diberi makan ayam. Buaya juga suka makan bebek atau daging rusa. Buaya bisa memaksa binatang apa saja. Termasuk juga sapi. Namun demikian, ia sangat menyayangi anak-anaknya. Nah teman-teman semua, gimana tadi? Sudah mendengarkan cerita dengan judul buaya si seram yang sayang anak. Nah, dari cerita yang kakak bawakan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita petik atau bisa kita ambil. Yang pertama, habitat buaya adalah di air tawar dan juga di air payau. Itu yang pertama. Yang kedua, saat bertelur, buaya petina akan menyimpan telur-telurnya di balik gundukan pasir atau tanah. Nah, kira-kira tujuannya untuk apa yuk teman-teman? Buaya atau induk buaya menyembunyikan telurnya agar tidak dimakan pemangsa lainnya. Nanti kalau dimakan pemangsa lainnya, anak-anak buaya tidak jadi lahir. Yang ketiga, buaya muara rata-rata dapat hidup hingga usia 70 tahun. Wow, lama sekali ya. Mungkin kayak kakek nenek kita. Terakhir, terkait dengan judul buaya sikseram yang sayang anak, kita dapat ambil ketika buaya mengajak anak-anaknya di dalam mulut. Itu tanda buaya sayang anak. Dia melindungi anak-anaknya. Begitu teman-teman. Sampai jumpa di cerita tentang ensiklopedia hewan yang lainnya. Dadah!